bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan saya Anggandur Fardiansa pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan bahasan mengenai buku pembelajar yang saya baca yaitu executive leader dengan bahasan apakah anda pantas pemimpin dengan poin seorang pemimpin itu harus punya keinginan yang kuat nah poin berikutnya itu apakah anda benar-benar mau dan melakukannya banyak orang yang mampu dan sudah tahu apa yang harus dilakukannya namun untuk benar-benar melakukan membutuhkan kemauan yang kuat mereka yang mengatakan mau tidak semuanya mampu dan yang mengatakan mampu tidak semuanya mau inilah sebabnya mengapa tidak banyak orang-orang yang mau dan mampu terus mendaki karirnya sampai kepada tingkat yang diinginkan padahal mereka sudah tahu padahal mereka sudah benar apa yang harus dikorbankan semua orang tahu bahwa kemajuan akan bisa kita peroleh bila kita terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan kita harus bekerja keras dan belajar tetapi berapa orang yang secara kontinu terus berusaha meningkatkan pengetahuannya ya mungkin tidak banyak sebagian besar dari para karyawan lebih suka mencari alasan untuk memanfaatkan dirinya sendiri dengan mengatakan saya kan sudah capai pekerjaan dari pagi sampai sore mana pulangnya jauh dan sebagainya tidak ada waktu untuk diserah dan lain-lain pengendalian diri berfokus pada sifat-sifat buruk yang masih ada pada diri kita marilah kita mulai dengan kegiatan kita yang paling awal ketika kita bangun pagi apakah setiap hari bangun tepat pada waktunya berapa waktu yang Anda butuhkan untuk mempersiapkan diri Anda dan berapa waktu yang Anda butuhkan untuk berjalan ke kantor setelah Anda hitung maka Anda tahu bahwa Anda harus bangun pagi pada jam tertentu dan tidak boleh terlambat dengan pengalaman dan pengamatan hasil penelitian masih banyak karyawan yang datang terlambat ke kantor terlambatan karyawan rata-rata sebesar 5-10% dari jumlah karyawan yang ada padahal karyawan pasti sudah tahu bahwa terlambat ini mengurangi prestasi mereka nah ini teman-teman beberapa sifat manusia yang juga mungkin masih kita miliki yang harus kita buang apa saja sifat itu ya yang pertama sifat malas sebagaimana diterangkan di atas tadi sifat yang sering mengalahkan kita karena kita cenderung memanjakan diri sendiri kita sering dengan mudah mencari alasan-alasan untuk menghindari pekerjaan kita lebih memilih hal-hal yang mudah dan menyenangkan sampai suatu saat kita terdesak dengan kebutuhan kita sendiri baru kemudian kita sadar datang kekteruan kita namun sayangnya penyesalan selalu datang di belakang sehingga kita sudah kehilangan banyak kesempatan karena hal ini yang kedua yaitu sifat malu sifat malu adalah perasaan yang seolah-olah membisikkan kepada kita bahwa apa yang akan kita lakukan adalah tidak pantas kita ragu-ragu kalau kalau-kalau orang akan menertawakan kita marilah sekarang kita balik seringkah sehari-hari menertawakan orang lain atas apa yang mereka lakukan bila seseorang berbuat yang lucu apakah tertawa anda diri saya dengan perasaan bahwa perbuatan itu tidak pantas kalau anda senang dengan perbuatan teman anda yang lucu dan menganggap perbuatan itu tidak pantas maka maka mengapa anda sendiri harus takut tertawakan sebenarnya sepanjang kita menggunakan norma-norma yang diterima dalam masyarakat kita maka kita tidak perlu merasa malu atas apa yang kita lakukan yang ketiga itu sifat minder sifat minder adalah suatu sifat kurang percaya diri dan kurang yakin akan kemampuan diri sendiri banyak hal bisa ditempuh untuk meyakinkan diri kita akan kemampuan diri kita sendiri kita bisa mencoba dengan skala kecil sampai kita yakin kemudian teruskan dengan skala yang lebih besar kita juga bisa berkonsultasi dengan senior kita yang sudah lebih dahulu mengalami dan belajar dari pengalaman mereka yang keempat sifat meminta sifat meminta adalah sebuah kebiasaan dimana kita selalu harus dilayani oleh orang lain budaya ini sering timbul karena kebiasaan dalam keluarga atau kebiasaan kita sehari-hari biasanya hal ini terjadi dalam keluarga dimana orang tua selalu memanjakan anak-anaknya ketika dewasa kita terbiasa dengan pelayanan orang lain padahal salah satu tugas kita adalah melayani bukan dilayani akhirnya kita menjadi orang yang bergantung pada orang lain dan tidak mandiri sifat-sifat yang disebutkan di atas mungkin kita lakukan tanpa kita sadari lama-kelamaan menjadi kebiasaan kita yang sudah dilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut akhirnya memudahkan dalam diri kita budaya tersebut menguasai diri kita menjadi semacam citra diri kita yang dilihat dan akhirnya tertanam di benak orang-orang di sekitar kita tentu saja dengan persepsi semacam ini akan sulit sekali untuk kita dapat tampil sebagai pemimpin bahkan sebagai anggota pun kita sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin yang baik dan diterima kita harus memang dituntut untuk memiliki kemauan yang kuat di samping kompetensi yang cukup dengan berfokus pada pengendalian akan kekurangan-kurangan tersebut maka kita akan dapat menghilangkan sifat-sifat buruk kita sekaligus meningkatkan diri meningkatkan diri kita sendiri secara otomatis kita pun dapat meningkatkan kualitas-kualitas diri dan menjadi lebih baik oke teman-teman jadi 4 sifat tadi itu harus kita benar-benar hindari yang pertama itu sifat malas sifat malu sifat minder dan sifat selalu ingin minta oke teman-teman mungkin pada kesempatan kali ini sampai disini dulu makasih banyak untuk perhatiannya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh